TEMPAT TUJUAN WISATA San Pedro Sula merupakan kota di negara Honduras yang menjadi perhatian dunia dan para musatawan. Bagaimana tidak San Pedro Sula disebut sebagai kota paling berbahaya di dunia karena angka kasus kriminalitas yang tinggi. Beberapa media internasional sering mengulas tentang bahayanya kota ini. San Pedro Sula dipenuhi dengan gangster, kartel narkoba, dan banyaknya kasus pembunuhan. 2013 saja tercatat 187 kasus pembunuhan per 100 ribu penduduk setempat. Angka ini merupakan angka pembunuhan tertinggi yang masuk kategori negara di luar wilayah zona perang. 2015, Daily Mail menempatkan San Pedro pada urutan kedua dari 50 kota paling berbahaya di dunia. Di balik itu semua, ternyata San Pedro Sula menyimpan tempat wisata yang indah. Di antaranya adalah Museum Antropologi, Gereja San Pedro Apostol, dan Zizima Eco Water Park. Di Museum Antropologi, kita akan mendapatkan pengetahuan tentang sejarah kota San Pedro Sula, bahkan temuan arkeologi dari Lembah Sula. Di sana juga terdapat koleksi uang, rumah, hingga tengkorak manusia pada zaman rasejarah. Tak kalah indahnya, di sini terdapat Gereja San Pedro Apostol yang sudah dibangun sejak 1950 dengan arsitektur menarik. Jika ingin bermain air bersama keluarga, Zizima Eco Water Park menjadi pilihan yang tepat. Peter Moritzburg adalah ibu kota dan kota terbesar kedua di Provinsi KwaZulu Natal, Afrika Selatan. Sebagai ibu kota, Peter Moritzburg tidak lepas dari kasus kriminalitas, bahkan menduduki peringkat kedua pada indeks tingkat kejahatan global. Di kota ini, semua daerahnya adalah daerah berbahaya untuk para wisatawan. Selain kasus pembunuhan, penjualan bayi juga terjadi di kota ini seperti pada 2015 silam. Seorang wanita berusia 20 tahun ditangkap, usai mengiklankan penjualan bayi di situs iklan terkenal di Afrika. Akan tetapi, Peter Moritzburg menyimpan sejuta keindahan. Peter Moritzburg disebut sebagai rumah bagi berjuta tanaman dan bunga eksotis, sehingga para ahli botani menyebut kota ini sebagai surga. Hutan dan padang rumput juga tersedia untuk dieksplorasi. Seperti National Botanic Gardens, taman yang didirikan pada 1870 ini merupakan tempat bagi tanaman yang terancam punah dan langga. Di sini juga terdapat Butterflies for Africa, yang menjadi suaka untuk kupu-kupu dari seluruh dunia. Setelah berjalan di dalam sebuah penangkaran kupu-kupu, kita dapat melakukan kotak langsung dengan kupu-kupu yang menggelinginya. Fortaleza Fortaleza, kota di sebelah timur Brazil ini menjadi kota berbahaya yang menjadi surga wisata berikutnya. Pasalnya, kota ini mendapat urutan ketiga indeks tingkat kejahatan global. Di sini, pengemudi kendaraan selalu ditodong ketika mereka terjebak macet. Dan biasanya, mereka memilih untuk melaju terus di jalanan apabila lampu merah menyala, daripada berhadapan dengan para perampok. Kekerasan juga kerap terjadi di dalam bus ketika geng bersenjata naik ke dalam kendaraan dan mengambil barang berharga para penumpang. Bentuk klan kejahatan selalu disebut dengan istilah penculikan kilat, yakni korban dimasukkan ke dalam mobil dan dibawa ke tempat semacam ATM terdekat. Di bawah ancaman senjata atau pisau, mereka kemudian menguras uang korban. Sebagai kota terbesar kelima di Brazil, Fortaleza memiliki surga wisata tersembunyi di baliknya. Pantai-pantai di Fortaleza merupakan salah satu tujuan wisata favorit, seperti Praia de Irasema dan Praia do Futuro. Bentangan pasir emas sepanjang 34 km di tepi samudera Atlantik menjadi daya tarik utama pantai-pantai Fortaleza. Selain keindahan pantainya, Fortaleza juga memiliki Centro Drago Domar de Arche Ecultura, yang di pusat seni dan budaya. Di dalamnya terdapat perpustakaan umum Menezes Cemento, dilengkapi dengan planetarium, museum, bioskop, ruang teater, galeri, dan kafe. Kota ini juga memiliki taman paling terkenal, yakni Parque Ecologico do Rio Coco. Taman ini dibangun untuk melindungi mangrove serta tumbuhan dan satwa liar Fortaleza. Kota San Salvador dikuasai banyak geng kriminal berbahaya. Mereka bahkan tak segan melakukan aksi mengerikan, seperti merampok hingga membunuh. 2012 selalu, tingkat pembunuhan di San Salvador berada pada angka 52 per 100 ribu orang. Mirisnya, hingga 2015 saja, atau berselang 3 tahun, tingkat kematian meningkat tajam menjadi 108 per 100 ribu orang. Tercatat juga, kurang lebih 15 pembunuhan terjadi setiap harinya karena pertempuran antar geng. Mereka bersaing untuk mendapat kendali atas perdagangan narkoba dan operasi pemerasan. Uniknya, San Salvador memiliki surga wisata tersembunyi, Gereja Iglesia El Rosario. Jika dilihat dari luar, memang terlihat biasa saja. Namun, ketika sudah berada di dalamnya, perasaan takjub akan menghampiri Anda. Arsitekturnya sangat menawan. Jika berkunjung di siang hari, Anda akan melihat sinar matahari masuk melalui celah-celah kaca. Tempat wisata berikutnya adalah situs arkeologi Hoya de Seren. Situs ini disebut-sebut sebagai peninggalan bangsa maya. Situs sejarah yang pernah terkubur sebelumnya ini menjadi salah satu tujuan wisata utama para wisatawan. Selain itu, Anda juga dapat mengunjungi Los Joros Yoros, yang merupakan rangkaian kolam alami di bukota El Salvador. Di Lagos, Nigeria, ada gangster paling terkenal di dunia bernama Akberos. Dengan jumlah anggota mencapai 35 ribu orang, mereka sering melakukan kejahatan seperti pemerasan, penjualan obat-obatan ilegal, dan berbagai tindak kejahatan lainnya. Metode pemerasan mereka dengan mengelilingi pejalan kaki, sopir, dan penumpang kendaraan yang terjebak dalam kemacetan lalu lintas. Lagos memiliki angka kriminalitas tertinggi di Nigeria. Tidak hanya terkenal oleh gangsternya, kota ini juga dikenal sebagai surga wisata. Freedom Park Lagos menjadi tujuan utama para wisatawan. Di sana, kita dapat menonton aksi sepak bola, musik, dan tarian asli Nigeria dengan pemandangan yang indah lainnya. Di kawasan ini juga tersedia amfiteater untuk menonton drama Yunani yang semakin menambah keseruan dalam menghabiskan waktu liburan. Lagos pun memiliki pantai berama Tarkua yang dikenal sebagai salah satu pantai paling menakjubkan di dunia. Pantai ini memiliki gelombang mencapai ketinggian 7 meter dan sangat cocok untuk surfing bagi para peselancar beradrenalin tinggi. Kota Kayi di Kolombia terkenal memiliki angka kekerasan yang tinggi, terutama karena adanya dominasi raja narkoba di wilayah ini seperti Kartel Kayi, Nortel de Valle, dan Los Rastorohos. Di kota ini juga terkenal kelompok guerrilla seperti Fark yang merusak dan mengacaukan kota. Tingkat pembunuhan di Kayi mencapai 83 orang terbunuh per 100 ribu penduduk. Namun kota ini menawarkan banyak sejarah dengan berbagai atrasi. Di pusat kota Kayi terdapat gereja bersejarah La Merced dan La Hermita. La Plaza de Caicedo dianggap sebagai pusat kota yang dikelilingi gedung bersejarah seperti El Edificio Otero, La Catedral, dan El Palacio de Justicia. Plaza ini juga dekat dengan gereja San Francis yang terkenal dengan nama Spanyol Iglesia de San Francisco. Di kota ini terdapat patung kota terkenal bernama Cristore setinggi 42 meter yang terletak di daerah gunung. Di sini juga terdapat area tradisional dengan jajaran toko baju dan butik ternama jika ingin berbelanja. Akapulco dikenal sebagai kota dengan tingkat kekerasan paling tinggi di luar zona perang. Bayangkan saja ada 111 kasus pembunuhan per 100 ribu penduduk sepanjang 2015. Akapulco juga terkenal sebagai kota dengan aparatur negara yang paling mudah disuap sehingga membutakan mata pada kasus-kasus perampokan atau penjarahan. Bagi dua sisi mata koin yang bertolak belakang, di kota ini terdapat surga bagi para wisatawan. Bagi pencinta kegiatan ekstrim, La Quebrada Cliff Diver menjadi tempat terbaik untuk meloncat dari tebing tinggi menyelam ke bawah laut. Di sini juga terdapat pantai terindah bernama Pie de la Cuesta. Uniknya satu sisi memiliki pantai, sedangkan di sisi lainnya memiliki danau cantik bernama Laguna de Cuyuca. Para wisatawan disarankan untuk tidak berenang karena ombaknya sangat ganas dan menghadap ke samudera pasifik. Bagi para backpacker, Puerto Marques menjadi pilihan tepat karena tempat ini penuh dengan restoran pinggir pantai dengan harga terjangkau. Di pantai indah ini juga direkomendasikan untuk berkemah karena masih tergolong emang. Dan pemirsa itulah tujuh kota berbahaya yang jadi surga wisata versi on the spot. Sudahkah Anda menentukan akan berwisata kemana di musim liburan kali ini? Terima kasih telah menonton!